selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel beli juni jadi bagi yang baru bergabung jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar kami lebih semangat untuk berkreativitas dalam memberikan satu informasi dan juga berbagi terkait dengan beberapa tutorial jadi kali ini video ini akan berbagi terkait dengan bagaimana menggunakan aplikasi profiling siswa dimana aplikasi ini adalah aplikasi tahap awal, tahap pertama sebagai pengenalan terhadap kemampuan minat bakat para siswa jadi kebetulan aplikasi ini adalah aplikasi yang digunakan sebagai pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di SMA Negeri 2 Mengui mudah-mudahan bisa mempermudah dalam menggunakan aplikasi profiling siswa ini jadi pada aplikasi ini di awal adalah aplikasi yang basisnya adalah menggunakan web jadi aplikasi ini bisa diakses, bisa dibuka melalui web browser baik itu menggunakan perangkat laptop, komputer personal atau PC maupun menggunakan mobile dengan pertimbangan dan catatan bahwa setiap perangkat yang digunakan terhubung dengan internet atau dengan paket data jadi aplikasi profiling siswa ini nama domainnya adalah aplikasi profilingsiswa.com dimana aplikasi ini dirancang, dibuat dan dikembangkan oleh tim dari pengabdian kepada masyarakat Universitas PGRI Mahadewa Indonesia yang mana aplikasi ini supportnya adalah dari DRTPM dan juga dari SMA Negeri 2 Mengui mempersingkat waktu sahabat beli juni pertama-tama kami sampaikan bahwa tampilan dari aplikasi profilingsiswa.com ini adalah seperti pada layar dimana disini nanti akan disajikan single site on ya jadi aplikasi ini bisa digunakan oleh para siswa para orang tua siswa tentunya oleh para guru guru bimbingan counseling wakil kepala sekolah maupun kepala sekolah dimana nanti masing-masing user memiliki hak akses yang tentunya berbeda pada setiap penggunanya atau role-nya nah role ini kita bagi menjadi beberapa bagian nah dimana nanti baik itu para siswa, guru yang nanti akan menggunakan termasuk juga orang tua yang nanti menggunakan aplikasi ini pertama-tama harus didaftarkan dulu melalui menu atau melalui role admin nah nanti di menu admin melalui halaman user ini para admin bisa memasukkan usernya dengan user dan password yang sudah diberikan oleh tim daripada PKM atau pengabdian kepada masyarakat kita akan coba login jadi usernya bisa digunakan adalah usernya admin passwordnya sendiri adalah password yang sudah diberikan oleh tim PKM oke kita coba masukkan kalau sudah kita klik tombol login disini di halaman admin jadi disini akan kelihatan selamat datang admin disini ada beberapa menu yaitu yang menu data siswa dimana disini kita akan meng-inputkan terkait dengan data siswa yang akan menggunakan aplikasi ini dan juga ada data master dimana disini ada data pegawai yang bisa menggunakan menggunakan daripada aplikasi ini nah untuk pertama-tama kita akan mendaftarkan siswa yang bisa login ke dalam aplikasi profilingsiswa.com caranya adalah di bagian menu data ada pendaftaran data siswa nah disini akan ditampilkan ada tombol bottom untuk tambah data pendaftaran nah karena pendaftaran ini membutuhkan begitu banyak informasi terkait dengan data siswa mempermudah daripada teman-teman admin dalam meregistrasi data siswa yang akan masuk ke dalam aplikasi profilingsiswa.com jadi di awal teman-teman admin bisa meng-inputkan hanya NIS saja nama lengkap dan juga tanggal lahir karena nanti siswa yang login ke dalam aplikasi ini yang digunakan itu adalah NIS sebagai username-nya dan password-nya adalah tahun bulan dan tanggal lahir oke kita coba disini kita inputkan salah satu NIM-nya misalkan oke dengan nama lengkap oke kalau ingin ditambahkan kelasnya misalkan boleh kalau sudah tahu data siswanya terus tanggal lahirnya disini kita pilih tahunnya ya ini tinggal di scroll ke atas oke ini misalkan bulan apa tanggal berapa jenis kelaminnya terus agamanya nah dengan data ini saja jadi bapak ibu bapak ibu para admin sudah bisa mendaktarkan siswanya untuk bisa nanti login ke dalam aplikasi profiling nah selain itu di dalam menu admin ini bapak ibu admin juga bisa menambahkan data pegawai disini yang mana nanti di dalam menu data pegawai bapak ibu admin bisa tambahkan data pegawai ya nah disini menggunakan NIP atau mungkin identitas lainnya atau mungkin menggunakan NUPTK silahkan terus nama pegawainya nah disini juga sama bisa di inputkan NIP nama pegawai alamat tanggal lahir nah disini ada beberapa pilihan jabatan apakah guru mata pelajaran guru BK guru wali kepala sekolah atau wakil kepala sekolah ya dengan bisa dicantumkan juga nomor handphone jika sudah lengkap bapak ibu tinggal simpan nah nanti akan muncul data daripada pegawai yang sudah di inputkan nah di masing-masing nanti rolnya berbeda di data siswa misalkan tadi kita sudah daftarkan salah satu contoh adalah siswa atas nama Junior Taikade dengan NIS123456 kelasnya adalah kelas 12 IPS ya jadi sudah pasti disini nanti username dan password yang digunakan untuk login siswa adalah NIS dan juga tahun tanggal bulan lahir siswa bersangkutan oke kita langsung coba dari sisi menu siswa kita tambahkan untuk uji coba jadi aplikasi profiling .com oke disini kita masukkan tadi kalau tidak salah dengan username 123456 jadi kita harus ingat NIM daripada siswa itu tahun tanggal bulan lahirnya kapan kalau tidak salah tadi tahun 2000 bulan Juni tanggal 1 nah disini akan muncul data siswa nah siswa nanti akan menjawab beberapa pertanyaan yang terkait dengan minat bakatnya nah disini nanti akan kelihatan data siswa siswanya siapa ya disini data siswa siswa bisa update datanya sendiri ya bisa update jadi karena admin tidak lengkap meng-input jadi siswa bisa meng-update sendiri jadi tinggal di-update dari sisi siswa jadi siswa bisa mengisi baik identitas sendiri terus ada nomor peserta UN di SMP misalkan nomor seri ijasa dan semuanya ini data bisa dilengkapi sama orang tua dan atau nama wali jika ada nah disini juga siswa bisa mereset passwordnya jika apa namanya lupa password orang tua misalkan kalau orang tuanya ingin login ke dalam aplikasi ini oke kita masuk ke dalam pertanyaan nah disini nanti siswa akan menjawab beberapa pertanyaan yang disiapkan untuk mengetahui sejauh mana nanti perkembangan dan minat bakat yang bisa dihasilkan dari beberapa kategori yang disiapkan oleh para guru dalam aplikasi profiling ini ya jadi misal contoh disini oke bahasa yang biasa digunakan di rumah bahasa daerah misalkan bahasa bali gitu ya terus ada kata disi oke kategori perkembangan produktifnya bagaimana anda menilai kemampuan berpikir anda disiswa bisa menilai dirinya sendiri oke sampai seluruh pertanyaan yang disiapkan itu masing-masing kategori itu terjawab oke kalau sudah tinggal disimpan nah di dalam status apa namanya untuk siswa sendiri disini eksennya akan kelihatan bahwa soal sudah terjawab apabila soal sudah terjawab siswa tidak akan bisa menjawab kembali jadi siswa bersangkutan hanya bisa menjawab sekali saja nah kalau sudah kita akan lihat dari sisi guru atau dari sisi pendidik kira-kira hasilnya seperti apa nah kita lihat di salah satu saja misalkan ini ada satu guru mapel kita cek dulu oke di tahun 2005 kita login menggunakan usernya guru salah satu guru jadi masih sama menggunakan NIP atau nomor NUPTK nya username tahun bulan dan tanggal lahir guru tersebut nah disini akan kelihatan beberapa siswa yang sudah menjawab jadi tadi salah satu siswa sebagai sampel disini kita bisa lihat hasilnya ini ini ada beberapa jawaban yang dihasilkan dan ada beberapa deskripsi dari masing-masing jawaban kemampuan motorik kalau siswa ini sangat baik nah sehingga disini Bapak Ibu bisa memberikan satu input inputan terkait dengan perkembangan sosial emosionalnya jadi secara emosional Bapak Ibu bisa menilai bagaimana siswa bersangkutan nah sehingga dari beberapa opsi ini Bapak Ibu menganalisis terkait dengan hasil daripada deskripsi yang dihasilkan dengan perkembangan sosial emosional memberikan rekomendasi kepada siswa tersebut ya kalau sudah di inputkan tinggal disimpang oke dan misalkan ya Bapak ini adalah isian dari perkembangan siswa tinggal disimpan nah dari hasil ini oke bisa dicetak hasilnya dalam bentuk pdf nah ini menjadi satu surat rekomendasi ya menyampaikan perkembangan perkembangan oke kita masuk juga perkembangan siswa nah ini bisa dicetak bisa diberikan kepada Bapak Ibu orang tua wali siswa atau Bapak Ibu para wali siswa juga bisa melihat hasilnya nanti di sistem ini dengan cara login sebagai orang tua jadi usernya adalah orto underscore name dari siswa tersebut dengan password tahun lahir siswa bulan lahir dan tanggal lahir siswa atau anak daripada orang tua lalu jin disini para orang tua bisa melihat hasil daripada capaian yang didapatkan oleh siswa tersebut oke ini bisa cek nah ini kiranya bapak ibu terkait dengan aplikasi ini nah apabila bapak ibu guru ingin merubah beberapa pertanyaan pertanyaan terkait dengan pertanyaan minat bakat disesuaikan dengan kondisi di sekolah bapak ibu bisa gunakan sebagai user guru guru juga oke kita login sebagai guru nah disini di data master ada beberapa opsi ya baik itu kategori pertanyaan ya ini ada beberapa kategori-kategori pokok yang digunakan ya sebagai nantinya bapak ibu dalam menyusun pertanyaan dari kategori itu diturunkan menjadi beberapa pertanyaan yang mengarah nanti terkait dengan apa yang ingin bapak ibu dapatkan dan capai dari peserta didik nah disini ada beberapa opsi pertanyaan atau pilihan jawaban yang nanti akan dipilih oleh para siswa oke nah di opsi pertanyaan disini bisa ditambahkan opsi ya terkait dengan pertanyaan tadi nah deskripsi disini nah masing-masing pertanyaan itu memiliki deskripsinya terhadap jawaban yang akan diberikan oleh atau diisi oleh para siswa pertanyaan 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 terus ada kategori pertanyaan nah disinilah beberapa opsi-opsi yang bisa bapak ibu bapak ibu edit atau perbaiki sesuai dengan karakteristik sekolah masing-masing mungkin itu yang bisa kami sampaikan dan bagi terkait dengan aplikasi profiling ini mudah-mudahan bisa memberikan gambaran terkait dengan bagaimana cara menggunakan aplikasi profiling siswa ini terima kasih salam sukses buat bapak ibu guru semuanya selamat menikmati